Yo sahabat kami Spiderman Sengaja kami menampilkan sosok heronya Amrik sebagai bahan studi yang asik dan mengkritik Asik karena tokoh hero mereka bersumber dari binatang Bandingkan dengan sosok hero kita seperti Wirosablang, Arya Taman Danu Sangat manusia dan kemanusiaan sekali Sehingga banyak yang tidak menyadari bahwa kita hari ini digiring oleh mereka Untuk berpikir ala kebinatangan seperti kapitalis neolib dan bertindak instan pragmatis habis Tontonan-tontonan mereka penuh syarat moral pesan yang ternyata adalah kampanye akan budaya mereka Dan serangan yang mematikan dengan jaman teknologi informasi Akses tanpa batas seperti saat ini adalah serangan budaya Keperangan pola pikir yang memang tidak terlihat dan musuh yang seharusnya kita waspadai Kalau sudah pernah menonton Spiderman pasti ingat kata-kata ini Ketika kekuatan yang besar memiliki tanggung jawab yang besar pula Kira-kira sebagian kecil itulah kutipan suara hatinya si Vitor Falkers Waktu meninggalkan Mary Jane Watson sendiri di pemakaman Suara hati Vitor yang menganggap kekuatannya bisa saja mengecewakan MJ di kemudian hari Sehingga cinta MJ ditolak atau memang tanggung jawab besar itu sendiri yang membuat Vitor menolak cintanya MJ Karena tanggung jawab yang besar itu bukanlah kepada MJ seorang Tapi kota Manhattan menjadi seluruh tanggung jawabnya Tapi toh ternyata justru MJ sendiri yang menjadi penyebab hilangnya kekuatan laba-laba Vitor Dan karena MJ juga lah yang membuat si pahlawan itu kembali meski masyarakat Manhattan membutuhkan kehadirannya Jadi suara hatinya si Vitor itu sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa Hanya pemanis subtitle di layar Kalau saja dia menambahkan kata-kata itu dengan tanggung jawab besar juga disertai dengan pengkhianatan besar Maka lengkaplah skenario kepahlawanan itu Ada kawan, ada lawan, dan ada pengkhianatan Dan si Peter sebenarnya sudah mengawali skenario itu dengan mengkhianati suara hatinya Sejak kematian sang paman dia sudah menunjukkan sifat itu Bagaimana dia membiarkan seorang perampok hanya karena si Peter tidak simpatik dengan si korban Bagaimana dia membiarkan perempuan cantik begitu saja tergantung harapan dan cintanya Lalu dengan seenaknya dia datang kembali sambil menangis sedu-seden tanpa menghiraukan calon pengantin laki-laki si MJ Lalu lihat saja bagaimana kalutnya dia ketika diancam MJ cerai Setelah mata dia membalas dengan kelakuan yang norak dan urah Dan memang seperti itulah kepahlawanan ala Amerika Sehingga topeng hanyalah ajang menutupi kelemahan individu saja Penuh keperapuraan selalu berdusta Kepahlawanan itu bangkit hanya karena faktor individu serta dendam kusumat Bandingkan saja antara Peter Falker dan Bruce Wayne Kekuatan besar itu hanya dihitung dari otot dan peralatan Tapi tidak disertai dengan kebesaran hati dan jiwanya Sehingga tidak bisa menampung permasalahan Akhirnya selalu membawa masalah pribadi dengan kepahlawanan Pengecut suka lari dari masalah Padahal tanggung jawabnya sebenarnya kecil Ada musuh bunuh selesai One man soul Jadi kekuatan hati adalah hal yang utama dari seluruh kekuatan yang ada Bila ini lemah maka pengkhianatan hanya tinggal menunggu waktu saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!